Balit Bank Channel Diada hari tanpa inovasi Bali Nugraha Nah hari ini telah hadir Di podcast Balit Bank Channel Sesban Bahri Provinsi Bali Bapak Nyoman Subagia Negara Om Suhasilastu Beliau didampingi oleh Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intektual Pak Rake Armaje Dan juga Kepala Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Beleng Bapak Madis Om Suhasilastu Nah saya ingin ke Pak Setban dulu Pak Setban Pak Subagia Ini menarik ini Pak Sebuah anugerah yang baru dilaksanakan Katanya merupakan perpanjangan Atau pengembangan dari Sipakara Ini berupa apa nih Pak? Baik Terima kasih Bapak Roy Jadi Pak Kaban Pak Kabit Jadi penghargaan anugerah Atau anugerah Cita Kria Kerti Bali Nugraha Jadi adalah sebuah penghargaan Atau anugerah yang diberikan Oleh pemerintah provinsi Jadi kepada masyarakat Baik perorangan maupun kelompok Jadi sekali lagi Baik perorangan maupun kelompok Yang menghasilkan inovasi Yang dapat diterapkan Dalam Mendukung Ekonomi Kerti Bali Jadi difokuskan Penghargaan ini dalam rangka Menumbuhkan inovasi Menumbuhkan inovasi Yang dalam hal ini Menjabarkan visi dan misi dari Apa bedanya dengan silpakara yang telah dilaksanakan selama itu? Silpakara Nugraha Jadi terakhir kita lakukan tahun 2019 Dan tahun-tahun sebelumnya Kemudian karena era pandemi tahun 2020 Kemudian berlanjut 2021 Kita juga sesungguhnya menganggapkan Untuk bisa melanjutkan kegiatan silpakara Nugraha Nah karena situasi kondisi pandemi Tentunya pendapatan atau APBD kita Terfokus untuk menangani pandemi Sehingga beberapa kegiatan-kegiatan itu Kita refocusing untuk tidak dilaksanakan Tetapi di tahun 2022 sekarang Jadi kita mulai menggeliat melakukan itu Cuman nomenklatur yang awalnya disebut silpakara Nugraha Kita sesuaikan dengan visi-visi Bapak Gubernur Karena beliau memiliki agenda selama 5 tahun Terkait dengan bagaimana menumbuh kembangkan Jadi ekonomi kerakyatan Jadi apa bedanya? Apa bedanya silpakara dengan anugerah yang sekarang dilaksanakan? Kalau bedanya secara signifikan Barangkali tidak Cuman nomenklaturnya saja Supaya nanti bisa langsung menukik kepada Roadmap ekonomi Kertibali Jadi sesungguhnya tidak signifikan perbedaannya Kalau silpakara juga sama Memberikan penghargaan kepada masyarakat Baik perorangan maupun kelompok Jadi catatannya disini adalah di akar rumput Jadi di masyarakat Jadi hampir sama Baik kriteria maupun hal-hal lain Nomenklaturnya tetap pak Ya kriteria dan nomenklatur itu kita sesuaikan juga Tetapi sesungguhnya juga masih melingkupi semua di kategori itu Tetapi secara eksplisit kita munculkan Supaya betul-betul visi, misi dan Apa ada perbedaan dengan anggaran pak? Kalau dulu revokusi sekarang sudah banyak anggaran Sementara, nah sementara anggaran kita masih sama pak Masih sama ya? Tetapi di tahun 2023 Nah itu sudah sangat konsen Kemudian pimpinan kita Supaya nanti ini betul-betul diperluas Jadi supaya sesuai dengan eksistensi Jadi kita sekarang mandiri pak Dalam bentuk bari Berarti kewenangan, sumber daya manusia Anggaran tentunya akan lebih leluasa dan lebih luas Nah oleh karena itu Kita juga tidak akan terbatas Seperti juga tahun 2022 Dan juga tahun 2019 Dan sebelumnya dengan nomenklatur Silpakan Anugraha Jadi tentu disini akan di eksplor lagi Sehingga dari berbagai klasifikasi Kategori Kelompok Jadi semua di akomodir Sehingga betul-betul nanti Tugas, fungsi dan kewenangan bari itu bisa berjalanan Betapa sangat pentingnya inovasi pak Sehingga bari-bali tetap melaksanakan program Untuk memberikan anugraha inovasi kepada masyarakat pak Sebetulnya bagaimana sih pak melihat Pengembangan inovasi-inovasi daerah Baik masyarakat, perorakan maupun Di OPD di Provinsi Bali selama ini Terima kasih Jadi sesungguhnya Pemerintah daerah Jadi ini kan sesungguhnya Meninaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat Jadi sejalan dengan Perpres 78 tahun 2021 Tentang pembentukan BRIN Sesungguhnya sekarang bari badan riset daerah Atau dengan nomenklatur lain yang barangkali sudah ada sebelumnya Dengan nomenklatur badan lidbang daerah Yang ada di Provinsi maupun Kabupaten Kota Kami kira sekarang sudah mulai selaras atau harmonis Jadi kita ketahui bersama Kelahiran bari juga dengan badan lidbang Dan inovasi daerah Kabupaten Buleleng Ini kan bersamaan Jadi sesungguhnya sudah ada kesamaan visi Dari pemerintah daerah kita Di Provinsi maupun di Kabupaten Dalam hal ini Kabupaten Buleleng Jadi sekarang Eranya ini Sesungguhnya adalah bagaimana sekarang Memproteksi lebih luas Kreativitas dan inovasi masyarakat Sebelumnya memangnya tidak ada 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 sebelumnya Cuman kurang Sekarang memberikan proporsi yang lebih luas Jadi karena apa? Karena disini selama ini juga Tidak hanya kita di daerah Di tempat lain juga kan Banyak karya inovasi yang Diklain kepemilikannya oleh Pemerintah lain Maupun dari daerah lain Kalau ini tidak diproteksi Dalam bentuk Memberikan penghargaan sertifikat Berupa Hasil Karya mereka dalam bentuk Kekayaan intelektual Tentunya Ini juga Tidak akan Memberikan Efek jerah kepada mereka yang mengklaim Dan juga tidak memberikan proteksi Kepada mereka yang Menghasilkan Karya inovasi Nah dengan diberikan perlindungan Pemerintah proteksi ini Diharapkan dampaknya itu luar biasa Terutama memberikan kesejahteraan Karena kreativisat Dan inovasinya kan diharapkan Bisa memberikan nilai ekonomi yang tinggi Jadi otomatis kesejahteraan masyarakat Juga akan meningkat Iya Menarik kalau bicara masalah haki pak Nanti mungkin di lain waktu Kita akan bicara-bicara lagi Tentang hak karya inovasi Nah tapi menarik tentang anugerah Cita karya Nugeraha yang akan dilaksanakan Pak Raku mungkin bisa jelaskan pak Tentang kriteria yang akan didilai Di masing-masing daerah Yang akan mengirimkan asur-asur inovasinya Nah yaitu Itu utamakan sebetulnya Intinya daripada lomba ini Sebenarnya kan bagaimana Mengugah kreativitas daripada Masyarakat Bapun apa itu perlubangan Apa itu lupa Akademisi Keterusaha juga masyarakat Nah itu Untuk Selalu bernovasi Selalu mengembangkan inovasi Selalu mengembangkan suatu kreativitas Tujuannya apa Tujuannya itu adalah Untuk bagaimana dia bisa Itu lebih Baik Itu lebih sejahtera dengan Karya inovasi itu Kan di tujuan daripada Lompat daripada Lompat daripada Lompat secara ekonomi Itu secara berlompat Itu malangkali Yang kriteria secara 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 umum Itu seperti itu Yang kenapa itu diromakan Karena ingin Mengetahui Inovasi apanya Yang terindahkan Karena banyak inovasi Selama itu Yang tidak diketahui oleh Oleh publik Tiba-tiba Bisa di Klaim oleh Negara lain Misalnya Nah inilah Karena inovasi Tujuannya bukan Berlalu Daripada inovasi Nanti akan Ujung-ujung Kan akan kita Betul sayang Mengampu itu Akan kita jadikan Sebagai suatu Pelindungan Untuk di Karya Itu sebagai KI Kemudian inovasi Yang diberikan anugerah itu Bidang apa saja Pak Apa semua bidang Yang akan dinilai Inovasi itu Begini Bidang tersebut Bidang teknologi Di bidang pertanian Terus yang kedua Bidang keloronan Dan perikanan Terus yang ketiga Itu terkait dengan Teknologi Bidang industri Padahal disini juga Yang keempat Terkait itu Bidang UKM UKM Dan kooperasi Itu kan sudah Ikonomi Kerajatan juga itu Yang kelima itu adalah Bidang Bidang ekonomi kreatif Dan digital Nah ini kan Misalnya digemari oleh Anak-anak muda kita Oleh Oleh para Iwana Yang diberikan Itu ini Juga perlu kita tahu Berserah mana Misalnya kreatifitas Daripada Kerasi muda kita Terus yang terakhir Ada ke enam Itu sudah Bidang perisata Yang pasti penilaiannya objektif Ya Kita memperoleh Independen Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak 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 Banyakan menolak itu adalah Orang-orang independen Independen Dari punan tinggi Ketua Dan juga itu Sifatnya kan Semua itu sudah ada Sudah punya turite Dan juga Dan jumlahnya ganjil Jadi kita bisa nanti Dekat waktu rapat Nanti karena timlahnya Dia berkong-kong Itu sudah Ada-ada ya Luar biasa Pak Luar biasa Saya ingin Pak Kaban dulu Pak Kaban Apa kabar Pak Baik Jadi dengan lomba Cita Kria Anugraha Bari yang dilaksanakan Mendatang ini Pak Buleleng siapa Balitbang sendiri Baik terima kasih Jadi dengan nadanya Cita Kria Bali Kertanugraha ini Kerti Nugraha Jadi pada intinya Buleleng Secara umum Dan balitbang Kita siap Apalagi dari 2019 2020 2021 Walaupun dalam Suasana pandemi Kita tetap Melaksanakan proses Pembinaan Dan penilaian Nah terkait dengan Lomba ini Tentunya kita Menyambut baik Karena Dengan seiring Pertumbuhan Teknologi informasi Kreatifitas masyarakat Semakin tumbuh Dan kita pada intinya Bukan pada Lomba Bukan pada juara Tapi pada pembinaan Bagaimana Kreatifitas masyarakat Berkelanjutan Dan itu bermanfaat Bagi masyarakat Betul Ini intinya kan Pembinaan bukan Lomba Tapi karena ada Lomba Terpaksa harus Dipersiapkan Apa yang dipersiapkan Karena waktunya Sangat pendek Kita seperti yang saya Sampaikan tadi Kita sudah punya kriteria Tentunya kita akan Penjajakan Kesiapan Dan keperlanjutan Dari kelompok-kelompok Ataupun perorangan Kita dalam waktu dekat ini Kita akan terus Kelapangan Jadi kan artinya Tiga inovasi terbaik Di bulai lain Itu akan dikirim Sudah disiapkan Kita akan Kalau 2020 2021 Kita ada 6 Kita akan Diajaki dari 6 ini Mana kira-kira Yang paling Menisarat Untuk ikut Dalam Ya kira-kira Potensi yang akan Dikirimkan dari Tiga itu Pak Supaya bisa masuk Nomorasi Apa upaya yang dilakukan Kita upaya Tentunya penjajakan Terus penyaringan Dan pembinaan Bukan pendekatan Pak Bukan pendekatan Karena kita kan Seperti yang saya Sampai katakan Ya dengan kriteria itu Kan paling banyak Kan berkelanjutan Dan pengaruhnya Terhadap Ekonomi Ekonomi kreatif Ini sebuah tantangan Pak Di balik-balik inovasi Kalau kemarin Itu ada Noto One opinion One innovation One village One innovation Kalau Pak Kaban Sekarang Balik-balik inopta Apa targetnya Pak Kalau target Saya masih ingin Melanjutkan itu dulu Ya karena Dengan sebuah dengan Apa yang kita Kita itu aja Belum terpenuhi Kita dari 148 baru Murnya 60an Kalau tidak salah Masih jauh Pak Ya masih jauh Kita ingin memenuhi itu dulu Apa yang akan dilakukan Pak Ya tentunya kita Ya seperti yang sampaikan tadi Kita terus sosialisasi Kita menjaring Inovasi-inovasi Dan tentu kita pembinaan Kita sesuai Ini dululah Jangan terlalu Tinggi-tinggi Luar biasa Pak Kaban yang masih Sangat muda Pak Enerjik luar biasa Terima kasih Pak Kaban Saya ingin ke Pak Sekban Sekali lagi Pak Satu pertanyaan Setelah mereka jadi juara Pak Apa harus dilakukan mereka Dan bagaimana Tindak lanjut Dari baris sendiri Baik Terima kasih Kesejahteraan Hari ini Jadi bisa solid Dia bisa mengeman Misi-visinya Pak Gubernur Jadi apapun program kegiatannya Jadi fondasinya Atau basisnya adalah riset Pak Sekali lagi Basisnya riset Jangankan program kegiatan yang sudah ada Atau yang baru Yang sudah ada pun sesungguhnya Bisa direview Kalau pada saat ini Tidak bermanfaat lagi Bukan rutinitas Nah kemudian apa Saya tanya dengan inovasi Jadi riset Atau penelitian Itu kan Berupa kajian atau penelitian Jadi kajian penelitian ini Sifatnya keterapan Jadi diharapkan Hasil kajian penelitian ini Nanti bisa dihirisasi Dalam bentuk kebijakan Sehingga nanti Bisa bermanfaat Untuk masyarakat Apa dah lahirnya Tentunya Inovasi-inovasi ini Itu barangkali Jadi kesimpulannya Untuk bari Tidak ada hari tanpa riset Tidak ada hari tanpa inovasi Baik sahabat Bali Bank Channel Itu tadi Bincang-bincang kami Tentang kita Kriya Bali Kriya di Nugurha Provinsi Bali Yang akan dilaksan Mari kita tunggu hasilnya Terima kasih Sampai jumpa